Intro Kepala Desa Melis, Ferry Adi Gusuma mengatakan ada enam bangunan yang terdampak akibat tanah gerak yaitu lima rumah warga dan satu masjid kejadian bermula saat hujan deras yang melanda Desa Melis beberapa hari lalu Dijelaskan Ferry, tiap bangunan yang terdampak mengalami kerusakan yang berbeda-beda untuk sementara ini rumah milik Sujiati mengalami kerusakan yang cukup parah mulai dari teras hingga dalam rumah mengalami retakan yang parah akibatnya pintu rumah Sujiati tidak bisa ditutup bangunan yang terdampak kebanyakan masih bisa dihuni setelah ada hujan kemarin yang terletak-retak tanah di Desa Melis ini ada bangunan yang terdampak itu lima rumah, satu masjid kondisinya bangunannya retak-retak, parah tanahnya retak terus bangunan kondisi bangunannya retak banyak pintu-pintu yang tidak bisa ditutup karena penurunan dari bangunannya itu semua masih ditempati atau ada beberapa yang tidak ditempati-retak? masih ada yang ditempati, ada dua rumah yang karena retak kemarin tidak ditempati sementara anggota Basnas Renggal Eka Hirmawan Putra menjelaskan pihaknya telah meninjau bangunan yang terdampak tanah gerak di Desa Melis peninjauan dilakukan untuk mengukur dampak akibat tanah gerak dari peninjauan di lapangan, Eka kemudian berkoordinasi dengan rekan-rekan Basnas lainnya untuk bantuan dari Basnas sendiri akan memberikan bedah rumah dan biaya hidup bulanan untuk Sujiati karena dari informasi, Sujiati belum pernah mendapat bantuan langsung dari pemerintah informasi awal, sekitar akhir tahun akan direalisasikan bedah rumah untuk bantuan yang dari kami, insya Allah yang bisa kami berikan yaitu bedah rumah sama bantuan biaya hidup bulanan untuk Bu Sujiati karena untuk Bu Sujiati ini menurut dari informasi dari Pak Bayan belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah yang sifatnya pada Ibu Sujiati secara langsung untuk bantuan itu, untuk informasi awal mas ini informasi awal, untuk akhir tahun ini tinggal beberapa hari lagi kami mencoba untuk secepatnya insya Allah, semoga di awal bulan depan, di tahun depan di awal tahun depan insya Allah, nanti bisa terrealisasi untuk bantuan bedah rumah dari Terengale, Simon Bagus, Mohamad Irlambang melaporkan